Sebanyak 40 pengurus organisasi ikatan jadagiawan muslim se-Indonesia, Orde Kabupaten Nganjuk resmi dilantik Bupati Nganjuk dan diharapkan menjadi partner Pemkap Nganjuk serta mewujudkan Kabupaten Nganjuk bermawah, maju, dan sejahtera. Berlangsung di pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganjuk, Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, menghadiri acara pelantikan 40 pengurus organisasi ikatan jadagiawan muslim se-Indonesia, organisasi daerah Kabupaten Nganjuk masa bakti 2023-2026. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh ketua dan pengurus daerah ikatan jadagiawan muslim se-Indonesia, Orde Kabupaten Nganjuk, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta kepala OPD dan tamu undangan yang hadir. Kepada 40 pengurus ICMI Orde Kabupaten Nganjuk yang baru dilantik, diharapkan bisa selalu tegak lurus, mendukung visi misi program kegiatan, serta kebijakan pemerintah daerah, dan mampu membawa perubahan bagi kemajuan dan kemandirian ICMI. Sehingga ke depan dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah organisasi yang solid dan semakin profesional, serta bersinergi dalam membentuk masyarakat Kabupaten Nganjuk menjadi lebih madani, sehingga terwujud visi Kabupaten Nganjuk bermawah maju dan sejahtera. ICMI, organisasi daerah Kabupaten Nganjuk, ini baru pertama kali, dengan juga ICMI. Kita berharap, betul ICMI ini punya perang penting, yaitu apa? Membentuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini yang kita harapkan. ICMI itu kan dari Cendigiawan. Cendigiawan itu orang yang punya ilmu yang lengkap, komikiran yang tajam, cerdas, pintar. Ya, kita berharap permasalahan-permasalahan Nganjuk perlu dikaji, perlu mungkin ada ide-ide bahu apa dari ICMI, sehingga apa, Nganjuk, jadi kita bantu bagus. Diketahui Ikatan Cendigiawan Muslim Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diriduai Allah dengan meningkatkan mutu keimanan, ketakwaan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan.